Iya sayang Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, kalau misalnya Pagi saya nelfon ya Iya, masih sibuk nih Saya mau cerita itu tadi mis Yang saya WA tadi Mungkin dibuka belum mis Kayaknya belum dibuka nih, tapi kamu tau kan Setiap kali telefon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung Masuk di Youtube sama di Facebook Jadi, hati-hati jangan pernah menyebut Nama siapapun termasuk nama aku sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral akademik Mau cerita take-down, mau cerita tentang apa? Iya, itu Saya kan Penggemar disini ya Beberapa bulan ini, terus Saya itu Sering mengikuti gitu Terus ada banyak kasus yang penipuan-penipuan Kan biasanya itu Dapat respon gitu loh Jadi, saya Ingin cerita Oh, oke, tentang apa? Iya, kemarin itu Envrimu jangan kerasek-kerasek Envrimu jangan kerasek-kerasek Oh iya ya, bentar Bukan, cek Bicak Tanya kan Bentar bisa, ada busnya Ya, gini temen saya itu kemarin Baru beberapa hari yang lalu kan Dia itu Dapat WA dari Suami temennya Katanya Minta bantuan Suruh Meng-transfer uang Nah, dipikirnya kan Ya memang suami temennya gitu Berpercaya aja gitu loh Mis Pokoknya intinya itu Ternyata Setelah uangnya habis Dalam semalam itu 10.600.000 itu habis Nah, temen saya tersadar Ternyata itu penipuan Nomor yang Yang WA itu udah Nggak aktif gitu Oke, terus Terus Lah, habis itu Ternyata nomornya Setelah temen saya sadar itu Dicek Nomornya itu Plus 55 Itu nggak tahu kode mana ya Saya cek di Google Itu kode negara Brazil Terus Nah, habis itu Intinya dalam semalam itu Temen saya itu Kehilangan kesadaran gitu loh Mis Uangnya itu Habis Dikuras gitu Bukti-buktinya Sudah saya kirim lewat Itu ya Mis Lewat Whatsapp Bukti-bukti yang Itu kan Awalnya Dia chat Orang itu Katanya Butuh bantuan Tolong transferin Ke tonakan saya Sejumlah uang gitu ya Katanya Dan pas Pengatauan istrinya Makanya Temen saya kan Gak ngejak ke istrinya Atau ke temennya itu Istrinya yang Menyihah Komunnya Istrinya yang Minta transferan tadi Ke istri yang minta transferan tadi Adres Ya terus Akhirnya Pas itu Setelah temen saya sadar Dapat Dapat Nomornya Nomornya dari Kan temen saya tanya Ke istrinya Itu Temen saya Kalau inisial Kalau inisial aja Kalau inisial aja Ya mas ya Soalnya ribet Ribet namanya Nah temen saya itu Namanya Inisialnya N gitu ya Terus Punya temen Namanya T Nah si B itu Punya suami Nah suaminya itu Minta tolong ke temen saya Terus akhirnya Setelah dikonfirmasi Kedua Kedua orang itu Ternyata Itu bukan Nomor mereka Nipuan Ternyata Oke Tapi gini lah Orang menipu Tidak semudah Itu orang percaya Ini gimana ceritanya Karena yang cerita Bukan temenmu sendiri Kalau Menurutku sih Suruh temenmu cerita sendiri Karena Jadinya bingung Karena agar pasti Ada sesuatu Yang membuat dia kirim Itu tidak mungkin Percaya sebegitu aja Atau mereka punya hubungan Atau mereka Memelas seperti apa itu Pasti ada alasannya Nah sebenernya itu Ya temen saya kan cerita Tadi malam ya Karena dia itu Sudah lapor polisi Polisi mana? Kemudian itu Lapor Indonesia Kasihnya kan di Indonesia Oh oke 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 Terus Pihak polisi itu Ngomongnya Iya bu Nanti saya Telepon Saya telepon balik gitu ya Polisinya Nanti saya kabari gitu lah Terus Ditunggu gak ada Gak ada kabar lagi Terus Tanya pihak bank kan Dari Dia banknya itu Tanya kan ke pihak bank Mbak tolong-tolong ini Nomor rekening ini Tolong di Di blog ini kan Ini menipu saya gitu ya Dari pihak bank kan gak bisa Soalnya kan Itu kan Gimana ya Itu kan Bukan kau anak-anak untuk membuka gitu loh Memblokir Maksudnya kan itu Harus ada prosedurnya gitu loh Gak bisa asal kan Jadi gak bisa gitu loh Ya intinya Intinya itu Awalnya Kok mati Encik Kok tin mata ya Mati sendiri nih Gak tau kenapa Atau mbaknya gak ada sinyal nih Tempat saya ada sinyal nih kayaknya Kok mati mbak Oke karena ini aku lihat Pengirimnya kan juga dari Indonesia Sudah dilaporkan ke polisi Indonesia Iya Oke Tapi gak ada tindakan Gitu masalahnya Oke pasti dong Kalau tindakan secara langsung Kan tidak Tidak langsung juga Semua kan butuh proses Itu orang mana Yang melapor tuh Yang ditipu itu orang mana Boleh ngomong Gak apa-apa Gak apa-apa Kan ini penipuannya Terjadi kan ini Kamu kirim uang ke Sumarni Apa Tsunami Itu dari Dari Sumarni Ke nomor Amelia siapa itu Amelia siapa Sebentar Yang Yang ada Ada disitu Amelia siapa gitu Dia kirimnya Beberapa kali ke orang itu Saja Amelia siapa itu Kenapa dia bisa kirim uang Sebanyak itu Itu pertanyaan saya Pertanya itu Ngomongnya Keponakannya itu Istrinya lagi hamil Oke Terus Minta tolong dong Mbak Akhirin segini Itu kan Sejumlah uang Karena Kasian Kasian Sudah di rumah sakit Terus Dari pihak Keponakannya itu Namanya Indonesia Mis Yang Katanya di Di WA itu Namanya siapa si Hassan Hassan Si Hassan itu Ini Mbak 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 Samen suruh orangnya Telepon di konfren aja Saya Karena kalau bukan Dari sumbernya langsung Katanya Itu Kita kan Kesulitan membantunya Suruh orangnya Coba gabung Sama-sama Kapan Samen ada waktu nih Kalau sekarang Saya kebetulan Masih belum ada waktu Nomornya Samen Sudah tak disimpen Jadi Samen coba Ngobrol sama mereka Dan Katakan sama mereka Kapan mereka bisa 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 ngobrol Selasuk sama saya Terus orangnya Jawa Timur Jawa Tengah Atau Jawa Barat Mbak Jawa Tengah Jawa Tengah Oke Jawa Tengah Kebetulan Belum kenal orang Jawa Tengah Ntar coba Cari minta bantuan Gitu aja Jadi Biar dianya Sendiri yang curhat Jadi kita bisa membantu Intinya adalah Ada orang nih Telepon Banyak loh Miss Maaf saya itu Belipet ceritanya Soalnya saya berugi Ngerti Makenya Ntar biar Bisa diangkat Teleponnya Karena saya sendiri Kamu tau kan Tidak ingin terjadinya Fitnah Katanya Miss Yuni Pingin cari viewer Atau apa Ini kan Jatuhnya Jadi gak enak Jadi Kapan nih Ada waktu Dianya suruh Telepon langsung Sama saya Biar kita ngobrol Bareng sama dia Jadi Kita enak gitu loh Jadi kan Samen gak usah bingung Kalau memang Itu Sendikat Biar kita minta Bantuan pada Aparat yang berwajib Untuk menindaklanjuti Bener gak sih Iya Jadi Semalam kan Aku juga ngomong Aku tak terpamisi ini aja Coba di viralin gitu kan Dia kan merasa Kenapa gak ada Tidakan Kelanjutannya gitu kan Terus dia bilang Kayaknya gak ada harapan Jadinya Aku yang inisiatif Gitu loh bisa Jadi Jadi Coba lah Coba lah gitu Siapa tau Takutnya nanti Kalau ada korban yang lain Makanya Ini Coba Kapan Minta waktu Sama mereka Berbicara dengan saya Jadi kita kondisikan Kapan Agar kita bisa Mungkin hari Senin Atau hari Selasa Seperti itu Jadi Biar kita lebih mudah Untuk Untuk berbicara Dan mereka Langsung gitu aja Bisa Ini Saya nanti Konfirmasinya Lewat WIB ya WIB Soalnya nomormu Sudah tak simpen Jadi kalau kamu ada apa-apa Aku bisa ngeliat Karena selama ini kan Aku gak simpen nomormu Jadi terlalu banyak Telepon yang masuk Jadi saya tidak tahu Yang mana satu Yang harus saya telepon Balik Terima kasih banyak Terima kasih Jadi biar kita Biar kita gak beli Bik Dan kita gak tahu Artinya Iya Saya juga Sebenarnya Kayak udah putus harapan gitu loh Sampai diangkat Gak apa-apa Tenangin diri dulu Bicara dengan mereka Iya Dan kita bisa Ngobrol bareng Ya Iya Makasih Makasih sayang Oke bapak Iya Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Jadi saya Jadi bingung nih Dengerinnya Mbak Mbaknya juga bingung Mau ngomong sama saya Saya dengerinnya juga bingung Biar tidak Jika di fitnah Karena itu Tidak terjadi padamu Dan Biar misuninya juga Gak repot Mau ngomong apa Dan bagaimana Dan seperti apa Jadi buat teman-teman di luar sana Kalau kamu denger cerita nih Dari temanmu Terus kamu sendiri Gak denger Jadi Lebih baik Suruh dia Telepon langsung ke saya Atau Saya telepon mereka Kasihkan nomornya Mereka ke saya Dan Sekali lagi Tidak semua telepon Sebisa masuk ke saya Kalau kalian tidak keberatan Boleh langsung datang Ke kantor saya Ke studio saya Uni TKW Hongkong Yang ada di Kuntong Kalau naik TKR exit B2 Atau B3 Jadi disitu lebih mudah Kalian ketemu sama saya Secara langsung Biar lihat betapa ganasnya Miss Uni Betapa Jahatnya Kalau Miss Uni Tas-tas sama kalian Jadi Kehadiran saya disini Ini hanya untuk Memberikan dukungan penuh Bagi yang membutuhkan Dan bagi yang tidak membutuhkan Silahkan Anda pergi Karena Saya tidak bisa menyenangkan Semua orang Jadi buat teman-teman Sadar diri Sadar rai Sadar posisi Itu yang selalu saya ingatkan Dan Sekali lagi Di luar sana Itu terlalu banyak orang Memanfaatkan kita Memanfaatkan keadaan kita Saya sudah mengingatkan Berkali-kali Jangan sampai ini Terjadi pada kita Apa sih Miss Saudara Telepon Teman-telpon Mengatakan Ini itu Ini itu Yang ujungnya adalah Uang patut dicurigai Jadi kita Berhak mencurigai Seseorang Baik mereka baik Ataupun mereka tidak baik Jadi apapun Yang mereka lakukan Siapapun Kita paham curiga mbak Saya sama anak saya Sendiri juga curiga kok Jadi yang satunya Mau pulih lagi Yang satunya tidak pulih lagi Yang satunya Mau ke Amerika Tidak jadi ke Amerika lagi Saya masih ada rasa curiga Tentang anak-anak saya Jadi apalagi Kalian semua Berbicara tentang uang itu Tidak mudah Jadi Jangan berpikir mudah Untuk Mengambil keputusan Atau Mentransfer uang Ke orang lain Apapun alasannya Saya tahu Tidak kasihan Tapi lebih kasihan lagi Saat kita Tidak ada yang membantu Jadi Salam sukses selalu Dan Hati-hati memegang uang Hati-hati memegang HP Kalau Zaman dahulu Kala Saya masih kecil Itu perampok Datang ke rumah Rampok Tapi sekarang Perampok Pemerah Sedikat itu Tidak datang ke rumah kita Bahkan kita tidak pernah melihat Perwujudan mereka Mereka cuma main SMS Dan telepon aja Uang kita sudah hilang Ludes Dihabisin oleh mereka Nah ini adalah Kecanggihan teknologi Jadi teknologi itu Ada dua efek Samping membuat kita Semakin baik Atau membuat kita Semakin jatuh Jadi kalau kalian bilang Ah gak juga sih Mesa aku itu gak apa-apa Ya 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 Buatnya dengan Tapi buat orang lain Kita tidak tahu Karena itu Berpintar-pintarlah Bermedia sosial Jadi Harus tahu nih Membedakan nih Media sosial yang seharusnya Dan media sosial yang tidak seharusnya Kalau kalian merasa bahwa Ah gak juga Misun itu Geda bus Ya Terserah kalian Itu urusan kalian Tapi saya selalu memberikan Informasi Ini terjadi Bukan hanya Di orang-orang sekitar saya Kenapa sih Saya membuka curhatan ini Biar semua orang Membuka mata Bagi kalian yang merasa Bahwa konten ini Tidak ada gunanya Ya memang Tidak ada gunanya Karena Saya itu cuma noceh Menerima informasi Itu saja Jadi Itu yang Saya sampaikan Tentang job cowok itu Berhati-hati Pengiriman Itu berhati-hati Pacaran juga Hati-hati Dan Jika masih ada yang Melangkah salah Ya gak apa-apa Itu adalah hak kalian Dan Saya cuma mengingatkan Sebagai manusia biasa Kurang lebihnya Saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan berkat Tuhan selalu mengalir Atas hidup kita semua Semoga Semua makhluk hidup bahagia Dan salam waras Semoga kita terhindar Dari segala masalah Yang di luar sana Baik secara langsung Dan tidak langsung Dan Oh iya Sekali lagi Mungkin sebenarnya lagi Musimnya sudah hujan terus Berhati-hati di jalan ya Banyak-banyak yang saya lihat Itu di luar sana Kepresenti Boa Akhirnya masuk rumah sakit Salam waras Dan Pokoknya Yowismuluki maulah Damai selalu Bye-bye 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 Bye-bye